bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya kali ini saya mau masang ini nih masang aktif balancer ini yang versi 5 ampere ini mau saya pasang di baterai saya blue carbon yang 24V kemarin sudah saya pasangi BMS tapi untuk aktif balancernya itu belum ada jadi mau saya pasang ini simak terus videonya untuk pemasangannya saya menggunakan sebuah konektor ini konektor yang biasa digunakan untuk motor atau mobil lalu saya pasang sekunnya yang sekun jantan maupun yang betina ini kabel BMS dan kabel aktif balancer diparalel menjadi satu dipasang sesuai skemanya saya menyesuaikan dengan skema yang didapatkan dari manualnya saya pasang secara berurutan dari B- B1, B2 dan seterusnya sampai B8 atau positifnya begitu juga dengan kabel yang dipasang untuk BMS ini jangan lupa untuk selalu mengecek koneksinya yakinkan bahwasannya kabel yang kita pasang itu benar-benar tersambung jangan sampai ada yang tidak terkoneksi dengan baik sudah selesai satu ini kabelnya lewat samping ini kita tutup terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati ini sudah hampir selesai jadi tinggal saya pasang ini konektornya sudah saya disusun sedemikian rupa biar mudah ketika saya mau melepas atau memasangnya kembali saya menggunakan soket yang digunakan untuk motor atau untuk mobil itu soket saya pakai yang isi 6 6 pin saya pasang saya pasang biar mudah ini kabel BMS dan kabel kabel balansernya di paralel dan sebelum kita memasang kabelnya ke BMS maupun ke aktif balanser prosedur tetapnya ini wajib kita itu harus ngecek koneksinya dulu kita cek dulu koneksinya karena tiap kabel memastikan bahwasannya semuanya terhubung kita cek 3,2 6,4 9,7 kita cek berurutan 12,9 16,1 19,4 22,6 25,87 ini kabel dari aktif balanser sekarang kabel ke BMS juga saya cek 3,2 6,4 9,7 12,9 16,1 19,4 22,6 25,87 jadi semuanya terkoneksi dengan baik saya yakinkan semuanya terkoneksi dengan baik sebelum saya pasang ke balanser maupun ke BMS oke nah ini saya pasang kabel ke BMS dulu nah saya susul dengan kabel ke aktif balanser saya pasang ke soketnya aktif balanser setelah semuanya saya yakinkan koneksinya semuanya lancar semuanya terhubung di video sebelumnya ada subscriber saya itu bertanya kenapa tidak langsung di seri saja kenapa harus ganti BMS belum lagi ditambah dengan aktif balanser itu ditanyakan dan saya menjawabnya ini baterai blue carbon yang versi yang saya milik ini ini tidak bisa di seri kalau di seri akan bermasalah beda dengan blue carbon yang keluaran lama itu bisa di seri sampai 24 volt dari pengalaman beberapa rekan kita itu kalau yang pernah nekat itu di seri itu akhirnya bermasalah oke ini sudah terpasang semuanya sekarang mau saya ukur output dari BMS ini output 25,8 nah ini berarti sudah bekerja dengan baik tidak ada masalah dari BMS maupun balansernya ini semuanya sudah berfungsi dengan baik sebelumnya juga kemarin ada yang menanyakan juga ke saya kenapa tidak pakai smart BMS nah itu sudah ditanyakan ke saya saya akhirnya menjawab bahwasannya dengan smart BMS itu saya merasa tidak nyaman merasa tidak nyamannya itu kan membutuhkan sebuah aplikasi di Android jadi saya install di aplikasi Android untuk smart BMS nya kita bisa monitor bisa lihat tegangan baterai piapsel itu semuanya ditampilkan itu saya tidak suka tidak sukanya ya itulah HP saya jadi penuh dengan aplikasi di sisi lain saya juga sudah punya aplikasi monitoring seperti Home Assistant dengan USB Home dan lain-lain itu kalau saya nambah lagi untuk smart BMS saya rasa saya kurang kurang suka semua itu saya rasa cukup jika ada mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya ingin apa namanya memberikan saran atau masukan silakan di kolom komentar masukan saran cacian atau apa segala macam terima kasih like subscribe dan share nya kurang dan lebihnya mohon maaf wabillotewa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih